Pemirsa penangkapan tiga hakim yang mempunyai sebebas Gregorius Ronald Tador oleh Kejaksaan Agung disambut baik oleh keluarga korban di Nisera Afrianti. Meskipun demikian, keluarga belum puas dengan hukuman lima tahun yang dijatuhkan Mahkamah Agung terhadap Ronald Tador. Keluarga almarhumah di Nisera Afrianti kini bisa bernapas lega. Pasalnya, tiga orang hakim yang ponis bebas Gregorius Ronald Tanur pelaku penganiayaan di Nisera telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Ketiga hakim tersebut antara lain Erintuan Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Ketiganya diduga telah menerima suap terkait ponis bebas Gregorius Ronald Tanur. Meskipun demikian, pihak keluarga menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Tidak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma lima tahun gitu. Sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelan sakibnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan maksudnya. Kenapa harus lima tahun gitu. Sedangkan kan disitu tuntutannya kayak 20 tahun. Dengan ponis lima tahun itu, bagi Allah itu enggak cukup lah. Baiknya lebih dari lima tahun lah. Keluarga berharap hukuman bagi Ronald Tanur bisa lebih tinggi lagi sesuai dengan perbuatannya yang telah menganiaya Dini Sera hingga meregang nyawa. Pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memponis bebas tersangka Gregorius Ronald Tanur atas pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Ponis bebas tersebut diduga berkaitan erat dengan kasus suap yang kini menjerat ketiga hakim tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews melaporkan.